Al-Mursalah Yang kedua Disebut dengan Al-Istihsan Yang ketiga Al-Istishab Baru dengar ya? Saya lupa tambah Yang keempat Al-Urf Al-Urf itu adat istiadah Nah disini masuk hukumnya nanti Yang kelima Sadduzzara'i Sadduzzara'i Yang keenam Kadang gak cukup Bapak tulis Wagai ruha aja langsung Wagai ruha itu artinya Adal lain-lain Nah yang keenam itu Wagai ruha artinya Adal lain-lain Udah gak cukup lagi Bapak tulis Wagai ruha langsung ya Jadi ada Al-Mursalah Ada Al-Istihsan Ada Al-Istishab Ada Al-Urf Ada Sadduzzara'i Wagai ruha Saya gak akan cerita semua Biar teman-teman gak bingung Saya ambil satu saja Nomor lima aja yang terakhir ya Nah nomor lima aja saya Ambil satu Sadduzzara'i Coba perhatikan Ini kalau bisa Nah tulis aja dulu Karena kalau nulis Sama memperhatikan Susah Karena ini bab baru Bab baru begitu deh Kalau bab baru kan ada Auspeknya ya kan Ketutup ya Sudah Sudah Gak kurang jelas ya Baik Teman-teman Sudah ditulis Ayo tulis saya dulu Kalau yang gak nulis Sudah hafal Pindah ke samping Biar yang nulisnya agak ke sana Jadi lebih mudah melihat Bapan tuh Tulis Susah kalau nulisnya begini Nah gitu kan Masang intip gitu kan Al-Masalihul Mursalah Al-Istihsah Al-Istishab Al-Urf Sadduzzara'i Sudah? Sudah tulis? Atau begini dulu Bagi saya Belum Cepat tulis Bahasa Arabnya Bagaimana? Tulis dulu pakai Bahasa Indonesia Di sebelah kanan Sisakan bagian Sebelah kiri Untuk tulis Bahasa Sarah Jadi nanti Boleh disalin ke teman Boleh Karena kalau yang Lambat nulis Arabnya Nanti kita Bukan pelajaran Fikih lagi Jadi pelajaran Melukis Padahal kita Pelajarannya Fikih Bukan melukis Gitu ya Saya jelaskan sedikit Tentang Sadduzzara'i Kata Sadduzzara'i Sadduzzara'i Itu artinya Menghalangi Membatasi Dan mencegah Sadduzzara'i Makanya ketika Zulkarnen Bikin dinding pahalang Biar Ya'jud dan Ma'jud Tidak keluar Disebut dalam Surah Al-Kafi Dengan kata Sad Saddu'n Saddu'l Zulkarnen Itu artinya Dinding pahalang Apa yang dihalangi? Menghalangi Ya'jud Ma'jud Biar tidak keluar Ketemu dengan manusia yang lain Dia tersembunyi Di satu tempat Nanti Akhir zaman akan keluar Makanya disebut dengan Sad Kalimat Sad Mencegah Menghalangi Membatasi Az-Zara'i Ini jama' dari Zari'ah Nah jama' dari Zari'atun Makanya Ada sebagian orang Menyebutnya bukan Saddu'l Zara'i Tapi menyebutnya Saddu'l Zari'ah Menggunakan Kata tunggal Zari'ah itu Sesuatu yang buruk Yang tidak baik Nah jadi Saddu'l Zara'i Artinya menghalangi Sesuatu yang tidak benar Yang tidak baik Itu terjadi Misalkan begitu Gak kira nih ya Sekilas Nah Begini Di dalam Kehidupan Ada perbuatan yang mubah Tetapi perbuatan mubah itu Bisa menghantarkan Kepada perbuatan yang haram Mana contohnya Jual pisau Ke tukang begal Jual pisau Pisau itu Benda yang Mubah Mubah kan Pisau haram apa mubah Mubah Boleh gak diperjual belikan Mubah atau kaharam Mubah Bagaimana sekarang Menjual pisau itu Kepada tukang begal Bukan jagal ya Begal Kalau jagal Urusannya sama Sama sapi Kalau begal sama Manusia Nah itu ya Jangan bukan tukang jagal Tukang begal Nah sekarang kita tahu Bahwa si pulan ini Tukang begal Banyak menghabisin orang Disuka mencelakai orang Dan biasanya mencelakai orang Dengan senjata tajam Saya penjual pisau Apa hukumnya Menjual pisau tersebut Kepada dia Dengan Menggunakan Saddu Dora'i Karena gak ada hadis Teman-teman baca hadis Satupun gak dapat Itu Di kiamat gak dapat Jangankan sampai Selesai pelajaran ini Sampai kiamat gak dapat Makanya lahirlah Hukum Saddu Dora'i Ini Sumber hukumnya Bahwa sesuatu Yang mubah Sekalipun Kalau dia menghantarkan Kepada yang haram Maka hukumnya juga Menjadi hak Haram Berkata kemudian Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Jadi'i Kata beliau Begini Setiap yang menghantarkan Kepada yang Disyaratkan Maka yang menghantarkan Tersebut juga Disyaratkan Yang menyebabkan Sesuatu itu Dilarang Yang menyebabkan Ini juga Dilarang Lalu lahirlah Kemudian Kita lihat Di dalam Usul fikih Kemudian Ada hubungan Dengan Satu kaedah Jika ada Satu perbuatan Wajib Yang gak sempurna Kecuali Dengan dia Dengan sesuatu Maka sesuatu Itu pun menjadi wajib Contoh Solat itu Tidak sah Kalau ada wudhu Padahal Hukum wudhu itu Pada dirinya Sendiri Hukumnya Sonnah Kapan wudhu itu Menjadi wajib Ketika berhubungan Dengan solat Kenapa Wudhu itu Menjadi wajib Ketika solat Karena solat Itu ada yang Wajib Karena dia Tidak sah Solat Kalau gak ada Wudhu Maka menjadikan Wudhu Ketika dihubungkan Dengan solat Itu menjadi Wajib Makanya Syekh Ramadan Al-Buti Muhammad Ramadan Said Al-Buti Mengatakan Begini Berdasarkan Keegiadah ini Juga sama Mala Mala Yatim Sunnah Illa Bihi Fawah Sunnah Sesuatu Perbuatan Sunnah itu Gak akan Sempurna Kecuali Dengan Sesuatu Maka Yang Sesuatu Yang Menyempurnakan Perbuatan Sunnah Itu pun Hukumnya Sunnah Mana Contohnya Tasbih Kenapa Karena ketika Kita Tasbih Tahmid Takbir 33 33 33 99 Susah Ustadz Saya ingat Pakai kepala Saya Kenapa EQ Saya Gak 450 Kilometer Perjam Susah Saya ingat Gak Bisa Saya tutup Mata Ini Sudah 36 Gak Bisa Saya Butuh Alat Bantu Untuk Menyempurnakan Hitungan Bantu Tadi Maka Karena Tasbih Tahmid Takbir Itu Hukumnya Sunnah Ini pun Jadi Sun Itu kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadhan Albu Albuti Maka Begitu Juga Dengan Kasus Ini Sesuatu Yang Menyebabkan Itu Dilarang Maka Yang Menyebabkan Dilarang Juga Dilarang Maka Menjual Pisau Kepada Tukang Begal Hukum Hukum Haram Dari Mana Dasar Hukumnya Dari Sad Dara Nah Sekarang Ustadz Tadi Bilangnya Diperselisihkan Dimana Letak Perselisihannya Ternyata Ketika Kita Belajar Fiki Tidak Semua Ulama Sepakat Menggunakan Sadud Dara Kenapa Kenapa Karena Tidak Hukum Penjualan Pisau Yang Mubah Tadi Diharamkan Hanya Karena Setukang Begalnya Menggunakan Kepada Tempat Maksiat Kalau Haram 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 Beli Produk Israel Haram Beli Produk Israel Membeli Produk Israel Sama Saja Dengan Membunuh Anak Palestina Kenapa Karena Orang Palestina Orang Israel Mengatakan Di PBB Di sidang Umum PBB Bahwa Dalam Kurun Waktu Dari Sejak 1948 Negara Tersebut Didirikan Dia Hanya Bisa Mempertahankan Israel Itu Dengan Militerisasi Arti Militerisasi Butuh Senjata Butuh Kekuatan Senjata Dan Itu Semuanya Butuh Kepada Uang Dan Uang Itu Didapatkan Yang Paling Cepat Lewat Jalur Perdagangan Itu Sebabnya Timbul Hukum Haram Menjual Produk Membeli Produk Israel Dari Mana Lahirnya Ustaz Sadud Dor Dor Bagi Yang Mengguna Tapi Ada Yang Mengatakan Tentang Kasus Begal Tadi Tidak Bisa Karena Hukum Jual Pisau Itu Hukum Yang Mubah Hukumnya Adalah Mu Maka Berbedahlah Para Ulama Fiqih Dalam Bapini Makanya Disebut Al-Mukhtalafu Fiha Yang Diperselisikan Satu Contoh Lagi Ada Yang Mengatakan Di Dalam Mazhab Maliki Imam Malik Mendahulukan Perbuatan Penduduk Madinah Daripada Hadis Khabar Ahad Hadis Ahad Hadis Ahad Itu Hadis Deraikan Satu Orang Kenapa Beliau Mendahulukan Itu Karena Satu Orang Mengalahkan Penduduk Madinah Yang Sekian Banyak Yang Amalan Itu Sudah Diwariskan Secara Turun Tumerun Dari Sejak Masa Nabi Sallallahu Sallam Ada Yang Mengatakan Begitu Nah Makanya Di Dalam Mazhab Malik Ada Yang Menyebutkan Bahwa Imam Malik Meskipun Ini Debatable Ada Perdebatan Dalam Pab Ini Ini Namanya Juga Perselisihan Pasti Selalu Ada Perdebatan Kalau Kita Pelajaran Sisi Kanan Dengan Sisi Kiri Ini Maka Sisi Kiri Ini Menghabiskan Durasi Waktu Yang Bisa Berkali Lipat Dimana Usad Saya Pelajari Ini Ilmu Usul Fikir Ilmu Dasarnya Kiri Sampai Disini Nah Itu Satu Saja Contoh Dimana Letak Perdebatan Yang Lain Sama Ada Perdebat Masalah Al-Urf Misalkan Al-Urf Itu kan Kebiasaan Ya Kebiasaan Bagaimana Sekarang Meletakkan Batasan Kebiasaan Bagaimana Sekarang Saya Tanya Suami Wajib Menafkahi Istri Gimana Cara Beri Batasannya Gimana Cara Beri Batasan Sulit 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 Beri Batasan Kenapa Karena Rumah Si A Gak Sama Dengan Rumah Si B Karena Rumah Si A Itu Dua Lantai Rumah Si B Baru Lantai Setengah Yang Kedua Baru Setengah Belum Jadi Semuanya Jadi Belum Ada Listrik Di Lantai Duanya Gak Sama Tetapi Kemudian Di Sebagian Kaum Budaya Itu Nanti Ada Budaya Itu Yang Gak Dipakai Di Tempat Tertentu Tapi Juga Digunakan Di Tempat Tertentu Sehingga Kemudian Bangunlah Musur Fiki Selama Al-Uruf Ini Tidak Bertabrakan Dengan Hukum Yang Sudah Final Dalam Syariat Maka Boleh Dijalankan Kalau Misalkan Dia Bertabrakan Maka Dia Wajib Ditinggal Mana Contohnya Di Indonesia Masih Ada Pakaian Yang Buka Orat Budaya Buka Orat Hukumnya Haram Bagaimana Wajib Ditinggal Tapi Nanti Ada Babat Yang Diperselisihkan Dari Setiap Tapi Yang Ini Tidak Ada Perselisih Kesepakatan Bahwa Keempat Empat Ini Akan Selalu Bisa Digunakan Tetapi Tentu Butuh Syarat Dan Ketentuan Iya Kan Orang Terkomsel Aja Pakai Masa Agama Enggak Jadi Enggak Boleh Begitu Nyebut Kias Semuanya Dikiaskan Enggak Boleh Ada Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Saya Mau Tahu Syarat Dan Ketentuannya Belajar Ilmu Usul Oke Sekilas Nanti Dari Kias Inilah Nanti Kita Ketemu Dengan Bab Allah Kita Belajari Allah Dan Hikmah Yang Kita Belajari Nah Indah Itu Nanti Larinya Dari Sini Turunannya Turunannya Dari Kias Ketemu Ustaz Luas Sekali Ilmu Islam Luas Kalau Enggak Luas Saya Sudah Dari Dulu Jadi Ulama Besar Belajarnya Cuma Segini Kenapa Enggak Sampai Jadi Ulama Besar Lama Betul Waktu Itu Kita Nanti Akan Belajar Kitab Matan Raya Wata Krib Habiskan 40 Tahun Belajar Ilmu Belum Menjadi Satu Satunya Yang Dijadikan Rujukan Padahal Sudah 40 Tahun Belajarnya Apalagi Amna Isra Apalagi Kita Yang Belajarnya Dua Minggu Sekali Yang Belum Selesai Ditulis Tulis Tulis Tadi Apa Tentas Sada Dora E